Saudara saya lihat penglihatan yang aneh Tapi saya mengerti seringkali hidup kita memang ada diantara satu diantara dua yang saya lihat Saya lihat ada air yang mengalir Yang satu lebih berupa tetesan-tetesan Yang satu lebih seperti aliran yang lebih ajaib, lebih banyak Yang tetesan saya melihat seperti kain yang basah Dicoba diperas sehingga airnya keluar Tapi yang kedua saya melihat sumber mata air Yang mengeluarkan air yang segar Dan ini yang Tuhan katakan di hati saya dengan sangat jelas Ada banyak anak-anakku yang pelayanannya, penyembahannya hidupnya Sebetulnya tidak lebih daripada sebuah kain basah yang diperas Tidak ada lagi kehidupan yang baru yang keluar dari hatinya Yang ada adalah kebiasaan Apa yang selama ini dikerjakan, apa yang dia tahu Dan kemudian diperas Dia coba tetap berikan apa yang dia bisa berikan Tapi sudah tidak ada sumber mata air dalam dirinya Tuhan berkata Bukan diperas dari air yang lama yang selama ini engkau miliki Dan Tuhan berkata Beri kepada kuna Sesuatu yang segar yang keluar dari dasar hatimu Setiap kali engkau melayani, engkau menyembah, engkau berdoa, engkau menyanyi, engkau menari Apapun yang engkau lakukan Tuhan berkata Bukankah aku sudah taruh mata air dalam dirimu Tuhan nampaknya minta anugerah Ini antara engkau dengan kami masing-masing secara pribadi Engkau yang paling tahu Bahkan seringkali dengan jujur kami berkata Bahkan kami pun tidak sadar Apa yang sebenarnya hari ini ada Sekedar kain yang basah yang diperas Atau masih ada sumber mata air yang luar biasa Amba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan nampak berdoa Bawa kami Ketitik yang engkau kehendaki Berikan kerinduan untuk kenal engkau lebih lagi Beri sebuah ceritaan untuk terus ada dalam hadirat Tuhan Beri sebuah kerinduan Bahkan teriakan dari dalam kami Kami ingin apa yang segar dari Tuhan yang keluar dari hidup kami Bukan karena kebiasaan atau apa yang kami bisa Terima kasih Tuhan Ajari kami terus kenal dengan pribadimu Sebab hanya dengan itu kami akan terus naik dan tidak akan turun Bahkan dijauhkan dari hidup kami Stagnan Tak bergerak Dan terus di tempat Dan tidak ada kemajuan Tolong Tuhan Tarik kami Seret kami Sampai kami ada di titik kehendak Tuhan yang sempurna Kami bersyukur Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Dan malam ini kau bicara Buat semua kami menangkap akan hatimu sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Roh kudus yang tolong kami Dengan hikmat wahyu dan pengertian yang daripadamu Dalam nama Kristus Tuhan kami Semua yang siap diberkati berkata Amin Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan Shalom Sudara sekalian Makin hari saya makin menyadari Bahwa sebenarnya kekristenan itu sebetulnya bukan agama Tapi kekristenan adalah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan Dalam arti yang sebenarnya Karena istilah berhubungan pribadi dengan Tuhan Sudah demikian sering disebut Sehingga kita sudah terbiasa dengan istilah itu Dan begitu seringnya hal itu disebut Sampai kemudian kita kehilangan makna yang sebenarnya Bahwa sebenarnya itu seperti apa hubungan itu Dua hari yang lalu Saya cerita dengan saudara Bagian daripada kegagalan yang pernah saya alami dengan Tuhan Saya cerita kurang lebih setahun lamanya Apa yang dulu saya pikir Tuhan mau saya membangun rumah sakit Ternyata dalam satu tahun terhenti total Dan kami tidak bisa melanjutkan Saya merasa heran karena proyek yang lain berjalan Dalam kelimpahan Tuhan yang ajaib Tapi khusus yang satu itu Saya sebetulnya tidak tahu Kemarin ibu ingin cerita Ya memang begitu Dia pun tidak tahu Hanya teriak-teriak Tuhan tidak suka Tuhan ngomel Tuhan marah Padahal saya merasa Tuhan baik-baik sama saya tuh Nah kadang-kadang itu yang seringkali susah Saya tanya kejar Di mana masalahnya Yang tidak tahu Kadang-kadang kami berantem keras saudara Cuma bilang jangan-jangan-jangan Solusi-solusinya mana Dia tidak tahu Tiap kali saya kejar solusinya Tidak ada solusinya Saudara Saya mau cerita ini Supaya saudara itu ngerti Dan selama kurun waktu Kira-kira setahun lebih lah Benar-benar Menurut saya Tuhan itu diam Saya diberi warning Bahwa ini Tuhan tidak suka Tapi masalahnya Saya tidak tahu Yang dia tidak suka itu apa Nah akibatnya Berhenti Saya memang belajar Dan dididik Tuhan Yang namanya Takut akan Tuhan Jadi kalau orang lain Akan berkata Loh pak Kalau tidak ada duitnya Usaha dong Itu yang saya tidak mau Sebab Sejujurnya Saya takut akan Tuhan Itu seperti Maaf kata ini Contoh paling jelek Biliam Naik keledai Ya kan Di depannya Ada malekat Dengan pedang Terhunus Terus saya tidak berkata Beliau keledai Sudara ya Jangan salah ngerti Ini jangan salah ngerti Kadang-kadang terus orang ngawur Bu Anda diumpamakan keledai Nah kalau gitu kan Saya biliamnya kan Lebih parah Sudara Tidak loh ya Ini contoh Paling ekstrim Biliam Naik keledai Keledainya lihat Di depan itu Ada malekat Dengan pedang Yang terhunus Biliamnya Tidak tahu Lalu kemudian Keledainya itu Jalannya Nyimpang-nyimpang gitu Disuruh ke kanan Ke kiri Dia takut Dia mau Menghindari Malekat itu Kalau anda baca Ceritanya Si biliam ini kan Marah Dia pukul Keledainya Terus kemudian Tuhan Buka mulut Keledai Dan berkata Kenapa kamu Pukul aku Wah itu Kalau anda Ngalami betul Sudara Serem Kalau anda Pelihara Burung Satu hari Ada lagi Ribut Rumah tanggamu Burungmu bicara Bisa Shalom Enggak ya Waduh Serem Sudara Kalau enggak Bertobat Saya enggak Tahu Nah Sudara Kalau anda Dalam posisi Begitu Saya sadar Begini Ada hal Yang orang lain Dipakai Tuhan Untuk menyuarakan Hatinya Dalam Batasan Tertentu Saya Tidak Tahu Ini Apa Sebetulnya Warningnya Tapi Alkitab Juga Mengatakan Kemuliaan Tuhan Adalah Menyembunyikan Segala Sesuatu Kemuliaan Raja-Raja Adalah Menyelidiki Atau Mendiscover Segala Sesuatu Dan itu Sebuah Perjalanan Kurang lebih Setahun Saya teriak Tiap kali Saya berdoa Saya bilang Tuhan Ini apa Yang terjadi Dimana Salahnya Diam tuh Dan Sampai Peristiwa Minggu yang lalu Saya cerita Dua hari yang lalu Dengan sodara John Evans Ini datang Lagi di Semarang Sejujurnya Dari sekian Tahun Kami bergaul Ini merupakan Trip yang Paling hebat Saya alami Dengan dia Kenabiannya Itu keluar Sekali Pada waktu itu Kami ngobrol Dan Pada waktu Ngobrol Itulah Kita saling Share Cerita Lalu kita Bicara Soal Batu Putih Dan pada Waktu Selesai Balik Besoknya Tuhan berkata Pelajarin Soal Batu Putih Dan Disitu Kemudian Tuhan Tunjukkan Ada Namanya Jemaat Di Pergamus Di rumah Tolong anda Baca lagi Nanti Wahyu Fasal Yang kedua Ada Jemaat Pergamus Kenapa Saya Memberi Contoh Tentang Biliam Karena Di Jemaat Pergamus Itu Mereka Sempat Sebagian Dari Mereka Mengikuti Ajaran Biliam Saudara Ketika Saya Pelajari Saya Baru Mengerti Sebuah Konsep Yang Salah Orang Pergamus Menyembah Dewa Namanya Aklepios Dan Itu Merupakan Dewa Kesembuhan Bentuknya Ular Kalau Ada Orang Yang Sakit Maka Orang Itu Akan Bermalam Di Kuil Aklepios Sekian Hari Dia Dia Akan Tidur Dia Bermalam Di Situ Kalau Mereka Percaya Dewa Berkenan Entah Dia Datang Dalam Bentuk Mimpi Menyembuhkan Dia Langsung Atau Memberi Resep Atau Kadang 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 Dia Muncul Dalam Bentuk Ular Atau Makhluk Yang Mengerikan Dan Dia Akan Jalan Melewati Tubuh Daripada Orang Yang Sakit Dan Apapun Juga Penyakitnya Sembuh Saudara Dan Tuhan Berkata Kepada Saya Orang Yahudi Juga Punya Tanda Petik Kuil Yang Sama Yaitu Kolam Betesda Dan Di kolam Itu Mereka Tidak Menanti Dewa Kesembuhan Mereka Menanti Malekat Karena Alkitab Mengatakan Sewaktu Waktu Malekat Akan Turun Menggoncangkan Airnya Siapapun Yang Masuk Pertama Kali Yang Kedua Ketiga Enggak Dihitung Apapun Juga Penyakitnya Sembuh Dan Tuhan Ruh Kudus Berkata Yesus Mu Tidak Pernah Seperti Itu Dia Datangi Orang Yang Sakit Dan Dia Bertanya Maukah Engkau Menjadi Sembuh Dan Saya Masih Ingat Sabtu Pagi Kemarin Roh Kudus Bicara Dan Dia Berkata Tuhan Tidak Mau Tuhan Mu Tidak Mau Kamu Bangun Kuil Lagi Seperti Di Masa Lalu Dan Kemudian Disitu Dia Berkata Jadikan Itu Sebagai Miracle Healing Center Sebuah Pusat Kesembuhan Dan Mujijat Bantu Doa Besok Malam Saya Kumpulkan Semua Tim Dokter Kami Kurang Lebih Ada 30 Orang Bantu Bantu Doa Supaya Mereka Juga Ngerti Karena Ini Yang Saya Fahami Seringkali Kalau Kita Bicara Mujijat Teman-teman Medis Ini Sudah Tertolak Dulu Oh Tidak Perlu Dokter Tidak Kalau Begitu Nah Anda Perlu Pentahiran Dan Inner Healing Sebetulnya Karena Tuhan Memberikan Kelengkapan Dan Kesombongan Kita Menolaknya Yang Saya Mau Bagi Dengan Saudara Adalah Begini Ada Timbul Pertanyaan Sebetulnya Dalam Hati Saya Tuhan Aku Ini Dibiarkan Setahun Dan Selama Setahun Apa Yang Bapak Lakukan Di Luar Saya Tidak Melakukan Apa Apa Di Luar Saya Tidak Mencari Orang Untuk Bisa Membiayai Rumah Sakit Itu Di Luar Saya Juga Tidak Berani Minta Bantuan Si A C B Yang Saya Pikir Punya Uang Tolong Bantu Pembangunan Ini Saya Tidak Berani Ada Orang Berkata Kenapa Begitu Pak Lagi Saya Berkata Saya Takut Saya Takut Akan Tuhan Saya Takut Kalau Saya Lakukan Saya Berhadapan Dengan Tuhan Sendiri Nah Satu Sisi Saya Berkata Begini Tuhan Kalau Aku Tiap Hari Kejar Engkau Pengen Ngerti Hatimu Dan Ujungnya Engkau Berdiam Diri Selama Satu Tahun Untuk Urusan Ini Urusan Yang Lain Dia Bicara Urusan Kebenaran Ferman Tuhan Dia Terus Ngajar Tiap Kali Saya Mulai Mengungkit Soal Yang Satu Ini Langsung Dia Diam Lalu Saya Membayangkan Begitu Banyak Orang Saya Bertanya Berapa Banyak Orang Kristen Yang Ngejar Tuhan Sampai Seperti Itu Ketika Tiba-tiba Hidupmu Itu Stagnan Berhenti Dan Tidak Bisa Maju Lagi Berapa Banyak Yang Kemudian Memutuskan Untuk Berjuang Dengan Cara Manusia Berapa Banyak Yang Kemudian Jari Apatis Diam Tidak Pertuli Padahal Sedalam Dalamnya Dia Tahu Ada Yang Stagnan Yang Berhenti Yang Macet Yang Tidak Bergerak Lagi Dan Kita Biarkan Dan Saya Mengerenungkan Saya Berkata Betapa Mengerikannya Itu Karena Kalau Anda Biarkan Terus Tiba-tiba Sudara Sudah Begitu Jauh Dari Tuhan Dan Hatinya Lalu Bagaimana Kita Bisa Melanjutkan Hidup Kita Untuk Mencapai Sebuah Panggilan Dan Destiny Tuhan Yang Ajaik Oleh Karena Itu Sudara Sekalian Mengapa Saya Bagi Batu Putih Kepada Anda Tolong Jangan Dipakai Untuk Ngelempar Anjing Tetangga Jangan Dipakai Untuk Mukul Kepala Anakmu Saya Mau Jelaskan Sebuah Pengertian Sebab Nanti Kalau Anda Baca Dalam Wahyu Fasal 2 Tentang Jemaat Di Pergamus Saudara Akan Mengerti Salah Satu Yang Tuhan Janjikan Adalah Barang Siapa Menang Dia Berkata Kebadanya Akan Kuberikan Mana Yang Tersembunyi Tapi Yang Kedua Tuhan Berkata Aku Akan Memberikan Kepadanya Batu Putih Saudara Hidup Ini Adalah Sebuah Perjuangan Dan Perjuangan Ini Tuhan Mengerti Dan Tuhan Memberi Tanda Saya Ingin Membagikan Ini Sebagai Sebuah Pengertian Saya Berdoa Biar Ini Masuk Jadi Pengertian Kita Sebab Kalau Orang Itu Bergerak Tanpa Pengertian Anda Dalam Masalah Besar Contoh Ini Kalau Saudara Tidak Tahu Apa Yang Engkau Punya Dan Siapa Dirimu Ini Sebuah Persoalan Kemarin Waktu Di Papua Di Seminar Yang Terakhir Dengan Hamba Tuhan Saya Cerita Sebuah Kesaksian Saya Yakin Banyak Di Antara Saudara Sudah Pernah Mendengar Akan Kesaksian Ini Tapi Saya Mau Ulang Buat Anda Diceritakan Suatu Hari Di Inggris Ada Seorang Bangsawan Yang Sangat Kaya Sayang Dia Tinggal Sebatang Kara Tidak Ada Keluarga Tidak Ada Istri Tidak Ada Anak Dia Tinggal Sendiri Di Sebuah Rumah Yang Cukup Besar Dia Punya Kekayaan Yang Sangat Luar Biasa Tanah Luas Sekali Tahun Tahun Terakhir Dari Hidupnya Dia Punya Seorang Pelayan Yang Juga Sudah Cukup Tua Umurnya Seorang Ibu Yang Juga Tidak Punya Keluarga Dan Ibu Ini Mengabdikan Dirinya Kepada Bangsawan Yang Kaya Raya Ini Satu Hari Kesehatannya Sudah Makin Turun Dan Bangsawan Ini Berkata Lebih Baik Aku Masukkan Diriku Ke Rumah Sakit Yang Merawat Orang Tua Karena Satu Kali Mungkin Aku Butuh Perawatan Medis Dan Sebagainya Dan Dia Panggil Akan Ibu Tua Ini Dan Dia Berkata Ibu Kamu Sudah Belasan Bahkan Puluhan Tahun Mengabdi Kepadaku Besok Aku Tidak Mau Kamu Masuk Sini Lagi Karena Besok Aku Akan Pergi Ke Rumah Sakit Tempat Orang Orang Tua Dirawat Kesehatanku Sudah Menurun Tidak Bijak Kalau Aku Disini Sendirian Lalu Dia Berkata Sebagai Tanda Terima Kasihku Atas Pengabdian Mu Selama Ini Lalu Orang Ini Mengatakan Ini Merupakan Tanda Terima Kasihku Ibu Itu Diberi Selembar Kertas Dengan Tulisan Dan Tanda Tangannya Dia Ini Sekedar Tanda Terima Kasihku Ibu Ini Terharu Sekali Dan Bangsawan Ini Juga Memberi Dia Sedikit Uang Lalu Kemudian Dia Pulang Maka Dia Berfikir Di Tengah Jalan Kenang Kenangan Dari Tuhanku Ini Harus Aku Pelihara Dengan Baik Maka Dia Membeli Bingkai Dan Juga Kaca Dan Kemudian Tanda Kenang Kenangan Itu Dia Bingkai Dengan Baik Lalu Kemudian Dia Gantungkan Pada Tembok Kamarnya Dan Dia Berkata Setiap Kali Aku Melihat Akan Bingkai Ini Dan Tulisan Ini Aku Mengerti Ini Tanda Terima Kasih Dari Tuhanku Saudara Masalahnya Adalah Ibu Ini Buta Huruf Dia Tidak Bisa Membaca Dan Dia Masang Bingkai Sendiri Dan Yang Tulisan Digantung Pun Kebalik Sebetulnya Tapi Kalau Kebalik Tidak Ada Orang Menegur Itu Sah Kan Tetap Bener Kan Saudara Oh Mau Dibalik Begini Tidak Berbunyi Apa Apa Bukankah Banyak Orang Kristen Alkitab Dibalik Balik Gini Juga Tidak Masalah Kok Wong Sama Tidak Ngertinya Ya Tuh Mau Diketok Ketok Gini Dibakar Diminum Juga Tidak Ada Perubahannya Wong Sama Sama Tidak Ngertinya Beberapa Saat Kemudian Didapati Bahwa Tuannya Meninggal Dunia Kota Itu Berkabung Karena Ini Orang Yang Sangat Dermawan Membantu Pemerintah Kota Dengan Luar Biasa Semua Sedih Melihat Bangsawan Ini Meninggal Dunia Namun Beberapa Saat Setelah Itu Mereka Disadarkan Dengan Sebuah Pertanyaan Siapa Yang Mewarisi Kekayaan Yang Banyak Itu Pemerintah Kotanya Berkata Tidak Ada Catatan Dia Punya Keluarga Lalu Kemudian Ditaruh Di Iklan Di Surat Kabar Yang Berkata Dalam Waktu 30 Hari Kalau Ada Di Antara Kalian Yang Merasa Punya Hak Atas Semua Kekayaan Bangsawan Ini Tolong Datang Ke Pemerintah Kota Dan Kita Akan Sahkan Kalau Memang Anda Berat Maka Berkali-kali Selama Satu Bulan Di 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 Dan Tidak Ada Orang Yang Datang Mengklaim Bahwa Dia Berhak Atas Kekayaan Itu Apa Yang Kemudian Terjadi Saudara Beberapa Bulan Setelah Itu Terjadi Kehebohan Lagi Di Masyarakat Di Kota Itu Suatu Hari Orang Mencium Bau Tak Sedap Yang Sangat Menyengat Dan Belum Pernah Mereka Mencium Bau Seperti Itu Maka Orang Orang Di Daerah Dimana Bau Itu Mulai Menyebar Mereka Bertanya Ini Bau Dari Mana Lalu Mereka Mencoba Mencari Dimana Sumber Baunya Ternyata Dari Rumah Ibu Tua Tadi Maka Mereka Gedor Gedor Pintunya Dan Tidak Ada Jawaban Mereka Datang Ke Polisi Polisi Datang Akhirnya Mereka Berkata Mari Kita Dobrak Pintunya Dan Waktu Didobrak Bau Itu Menyengat Sekali Begitu Mereka Masuk Ke Kamar Itulah Sumber Baunya Ibu Itu Sudah Berapa Hari Ternyata Mati Kemudian Segera Dibawa Ke rumah Sakit Diotopsi Karena Mereka Ingin Tahu Penyebab Kematiannya Apa Sementara Polisi Yang Lain Coba Melihat Bukti Data Atau Apapun Dan Satu Diantara Mereka Melihat Sebuah Hiasan Dinding Yang Aneh Kalau Kalau Tulisan Digantung Terbalik Pasti Menarik Perhatian Saudara Bagi Yang Ngerti Sesama Buta Huruf Dilarang Saling Mendahului Akan Tidak Mengerti Juga Tapi Polisi Ini Bisa Membaca Dia Melihat Yang Aneh Kenapa Digantung Terbalik Dan Ketika Dibalik Seperti Ini Kagetlah Anggota Polisi Ini Ternyata Ibu Yang Mati Itu Adalah Pewaris Satu Satunya Kekayaan Daripada Bangsawan Itu Lalu Kemudian Bergegas Polisi Tanya Di rumah Sakit Mengapa Sampai Dia Mati Dan Akhirnya Pihak Rumah Sakit Mengatakan Bukan Dibunuh Oleh Siapapun Dia Mati Kelaparan Tidak Bisa Makan Coba Anda Pikir Orang Yang Sangat Kaya Raya Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Kaya Raya Dan Dia Mati Kelaparan Bisakah Anda Berkata Rest In Peace Madam Kalau Dia Diberitahu Matinya Mungkin Kelisah Peti Matinya Kuyang Terus Menyesali Apa Yang Terjadi Saudara Mengerti Kebenaran Itu yang Dikatakan Yesus You Shall Know The Truth And The Truth That You Know Shall Make You Free Kamu Akan Mengetahui Mengenal Kebenaran Dan Kebenaran Yang Kamu Ketahui Akan Memerdekakan Kamu Cerita Kedua Terjadi Bertahun Tahun Yang Lalu Ada Seorang Pria Seorang Bapak Yang Punya Kebiasaan Yang Aneh Saya Tahu Apakah Masih Ada Yang Seperti Itu Hari Ini Bapak Ini Tinggal Di Ya Dia Keluarga Yang Sederhana Tidak Punya Pembantu Di Rumah Segala Sesuatu Dia Kerjakan Sendiri Nah Supaya Hemat Dia Tidak Tiap Hari Ganti Baju Seminggu Dua Kali Tiga Hari Atau Empat Hari Kalau Habis Pergi Dilepas Digantung Ditaruh Di Angin Angin Supaya Kering Keringatnya Ada Ada yang Begitu Saya Tidak 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 Kalau Ada Sebelah Mulah Bersyukur Anda Bisa Bangga Berkata Gua Oh Pantas Pak Pantas Saya Harap Tidak Ada Tapi Ini Terjadi Sungguh Nah Orang Ini Selalu Berkata Begini Aku Seringkali Akan Mungkin Menghadapi Hal-hal Yang Tidak Terduga Maka Dia punya Kebiasaan Dilipatan Bajunya Bagian Bawah Ini Selalu Dia Beri Lubang Sedikit Nah Disini Dimasukin Apa Duit Ada Yang Pernah Begitu Oh Suami Saya Pak Dulu Pak Atau Saya Sendiri Pak Saya Gak Tahu Tapi Ada Begitu Jadi Ada Lubangnya Kalau Baju Saya Ada Lubangnya Juga Uang Apa Itu Di Apa Linting Kayak Rokok Itu Linting Kecil Terus Dimasukkan Disini Dalam Dalam Dan Dia Berkata Siapa Tahu Siapa Tahu Aku Dalam Keadaan Terjepit Butuh Uang Tidak Ada Uang Ada Cadangan Disini Satu Hari Dia Pergi Dengan Sepeda Motornya Dan Kemudian Di Tengah Jalan Tiba-tiba Dia Sadar Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Hari Itu Dia Sedang Banyak Masalah Dan Tiba-tiba Dia Sadar Motornya Enggak Beres Mendadak Motornya Berhenti Dilihat Bensinnya Habis Dan Dia Melihat Di Depan Itu Ada Orang Jual Bensin Maka Dia Berkata Ah Gampang Aku Akan Beli Bensin Disitu Sampai Di Tempat Jual Bensin Dia Buka Dompetnya Kosong Dan Hari Hari Dia Terkena Yang Namanya Amnesia Sementara Lupa Akan Banyak Hal Lupa Saudara Orang Lupa Itu Sebetulnya Dia Punya Enggak Yang Dia Lupakan Coba Gini Kalau Saudara Misalnya Saudara Punya Cincin Aki Misalnya Misalnya Terus Anda Lupa Anda Punya Aki Sebetulnya Anda Punya Enggak Punya Enggak Punya Tapi Kenyataannya Punya Enggak Punya Tapi Enggak Punya Enggak Lupa Pada Waktu Dia Mau Beli Bensin Dompetnya Kosong Amnesia Sementara Lupa Dilipatan Bajunya Ada Uang Lupa Makanya Saya Jangan Sering Lupa Pak Saya Lupa Kalau Saya Punya Utang Sedikit Menolong Mungkin Tidur Dengan Nyenyak Tapi Please Dibayar Utahamu Lalu Kemudian Apa yang Dia Lakukan Apa Boleh Buat Dia Tuntun Sepeda Motornya Sampai Ke Rumah Begitu Sampai Di Rumah Bajunya Basah Kuyuk Dia Ngomel Ngomel Istrinya Berkata Kenapa Pak Bensin Motorku Habis Aku Harus Tuntun Ini Lihat Bajuku Basah Kuyuk Dia Lepas Bajunya Dia Lempar Lalu Istrinya Berkata Begini Pak Ini Bula Dicuci Cuci Saja Biasanya Bapak 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 Nyimpen Duit Disini Lupa Dilihat Masih Utuh Rapi Duitnya Orang 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 Sekedar Lupa Bahwa Dia Punya Duit Anda Tahu Efeknya Dia Harus Tuntun Berkeringat Sepeda Motornya Sampai Ke Rumahnya Hidupnya Susah Bukan Karena Tidak Punya Uang Dia Lupa Bahwa Dia Punya Itu Mengapa Orang Percaya Mesti Baca Alkitab Baca Firman Hidup Dalam Firman Tuhan Sebab Kalau Itu Lupa Masalah Nah Hari Ini Siapa Yang Belum Terima Batu Putih Ada Yang Belum Terima Satu Dua Nanti Minta Yang Depan Nanti Minta Masih Ada Kita Masih Punya Tolong Nanti Yang Belum Jangan Tinggalkan Tempat Ini Nanti Anda Minta Ada Orang Berkata Ini Pendidikan Buat Dibagi Buat Apa Minimal Kalau Lapar Anda Bisa Saudara Masih Berkaitan Dengan Jemaat Pergamus Alkitab Berkata Barang Siapa Menang Maka Aku Akan Memberikan Batu Putih Kepadanya Tapi Tapi Kalau Anda Mengacu Kepada Surat Paulus Kepada Timotius Paulus Mengatakan Seorang Olahragawan Yang Bertanding Menurut Aturan Pertandingan Dan Dia Menang Dia Akan Terima Mahkota Saudara Mengapa Saya Bagi Ini Di Dalam Jaman Yang Lampau Ini Merupakan Sebuah Simbol Simbol Yang Luar Biasa Nanti Saya Minta Di rumah Saja Anda Buat Seperti Yang Saya Lakukan Di Bagian Depan Tulis Nama Saudara Di Baliknya Tulis Nama Yesus Kristus Terus Siapain Pak Terus Serah Tapi Saya Mau Berikan Pengertian Tapi Jangan Terus Anda Buat Jadi Akek Begini Anda Bawa Bawa Ya Jangan Saudara Ini Pengertiannya Ditangkap Ini Cuma Pengingat Simbol Anda Injak Injak Juga Tidak Masalah Ini Bukan Jimat Apalagi Ini Akek Bukan Wah Ini Jaman Akek Pak Petrus S.H.R.K. Bagi Akek Gede Oh Ini Kurang Gede Pak Ini Gede Nah Kalau Saudara Cerita Akek Di Luar Anda Tanggung Jawab Di Zaman Lampau Saya Mengerti Ada Beberapa Pengertian Dan Saya Mau Cerita Satu Persatu Mengapa Sampai Alkitab Berkata Bahwa Kalau Seorang Atlet Dia Menang Ikuti Aturan Dia Terima Mahkota Tapi Di Kepada Jemaat Pergamus Tuhan Berkata Aku Memberikan Batu Putih Kepadamu Saudara Buat Apa Batu Putih Ini Besok Lusa Adalah Waktu Kita Memperingati Kematian Tuhan Dan Hari Minggu Adalah Hari Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus Yang Luar Biasa Dan Dengan Kemenangan Yesus Dan Kita Di Dalam Yesus Maka Kita Lebih Daripada Pemenang Yang Percaya Katakan Amin Karena Kita Di Dalam Kristus Maka Anda Dan Saya Adalah Pemenang Nah Ini Yang Pertama Fungsinya Di Zaman Itu Ada Yang Namanya Pertandingan Olahraga Maka Mereka Mencari Juara Yang Terbaik Dari Setiap Event Yang Mereka Buat Mereka Yang Atau Orang Yang Menjadi Juara Pada Waktu Itu Tentu Mereka Diberi Mahkota Dari Pohon Eh Daun Kalau Enggak Salah Itu Biasanya Saitun Yang Dipakai Jadi Mahkota Bukan Mahkota Emas Dari Daun Tapi Bukan Hanya Diberi Mahkota Dari Daun Mereka Diberi Yang Namanya Batu Putih Seperti Ini Biasanya Bentuknya Lebih Gede Kalau Saya Bawa Gede Sekian Ton Kasian Yang Ngangkut Saudara Makanya Ini Simbol Saja Maka Pada Batu Putih Ditulis Nama Mereka Buat Apa Pak Yang Pertama Begitu Nanti Raja Punya Atau Pembesar Atau Wali Kabupati Atau Siapapun Di Daerahnya Membuat Pesta Dan Pesta Itu Biasanya Tidak Semua Orang Boleh Masuk Bias Maka Sang 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 Raja Begitu Masuk Ke Gerbang Istana Dia Akan Tunjukkan Batu Ini Dengan Namanya Kepada Penjaganya Dan Para Pengawal Raja Begitu Melihat Batu Ini Dengan Tulisan Nama Orang Yang Memegang Dia Akan Buka Gerbang Dan Orang Ini Sang Juara Ini Punya Akses Punya Hak Masuk Ikut Pesta Dari Sang Raja Saudara Berapa Banyak Hari Ini Anak Tuhan Yang Tidak Bisa Menikmati Pestanya Tuhan Seringkali Tuhan Melakukan Begitu Banyak Pesta Rohani Di Tengah Tengah Kita Dan Kita Seperti Orang Yang Di Belakang Yang Hanya Menonton Dan Tidak Bisa Berbuat Apa Hanya Sekedar Menyaksikan Dari Jauh Tapi Hari Ini Kami Bagikan Kepada Saudara Batu Putih Ini Dan Mari Kita Berkata Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Akan Menikmati Pesta Daripada Raja Di Atas Segala Raja Sebab Di Dalam Tuhan Yesus Kita Lebih Daripada Pemenang Dan Anda Mendapatkan Ini Itu Luar Biasa Saudara Saya Masih Ingat Pada Setahun Pertama Kalau Tidak Tidak Salah Itu Tahun 2004 Akhir Saya Pertama Kali Diajak Ikut Retreat Akhir Tahun Keluarganya Pak Yusak Cipto Itu dibuat Di Bali Dan Saya Masih Ingat Saya Tamit Pulang Duluan Sehari Atau Dua Hari Lebih Awal Karena Minggu Ada Kebaktian Dan Hari Itu Merupakan Hari Pergantian Tahun Tanggal 31 Desember Saya Tidur Dan Malam Itu Saya Diberi Mimpi Dalam Mimpi Itu Saya Melihat Kerjaan Saya Saya Pernah Cerita Ini Berulang Ulang Sampai Hari Ini Sangat Jelas Cuma Tukang Potong Rumput Itu Saya Kumpulkan Terus Saya Memberi Makan Kuda Kerajaan Itu Kerjaan Saya Dari Pagi Sampai Sore Sore Saya Pulang Keluar Dari Istana Pegawai Rendahan Dari Kerajaan Tapi Hari Itu Ketika Saya Bermimpi Aneh Sekali Seperti Saya Sedang Motong Rumput Seperti Biasa Tiba Tiba Saya Dengar Ada Pembicaraan Di Dalam Istana Dan Saya Jauh Itu Bisa Gemah Sampai Ke Saya Dan Seseorang Melaporkan Saya Kepada Raja Dan Dia Berkata Raja Hambamu Yang Itu Dia Tunjuk Saya Padahal Jauh Di Luar Saya Apapun Yang Diperintahkan Dia Kerjakan Tanpa Menggerutu Itu Tiba 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 Dia Keluar Dan Itu Muncul Di Hadapan Saya Saya Tersungkur Tidak Berani Mandang Wajahnya Tapi Saya Bisa Rasakan Hatinya Suka Sekali Terus Dia Ngomong Begini Kamu Boleh Tinggal Disini Tidak Usah Pulang Lagi Ke Rumah Dan Saya Jawab Begini Kalau Aku Tidak Pulang Bagaimana Dengan Orang Orang Di Luar Karena Sebetulnya Apapun Yang Aku Dapat Dari Istanamu Waktu Aku Keluar Aku Bagi Bagi Kerakyat Di Luar Dan Raja Itu Mengangguk Dan Saya Masih Ingat Dia Beri Saya Cincin Dua Ada Orang Bertanya Sejak Kapan Bapak Suka Pakai Cincin Sejak Saya Mimpi Itu Yang Satu Itu Warnanya Merah Sekali Dan Yang Satu Itu Warnanya Ijo Campur Biru Aneh Lalu Kemudian Rajanya Berkata Yang Ini Adalah Tanda Kamu Boleh Masuk Keluar Istanaku Kapan Pun Kamu Mau Yang Ini Yang Satu Ini Tanda Bahwa Kamu Milik Satu Hari Kamu Akan Tinggal Disini Bersama Dengan Aku Ini Milik Terus Saya Terbangun Sejujurnya Sejak Saat Itu Yang Namanya Hubungan Dengan Tuhan Itu Jadi Terbuka Ajaib Sekali Dan Bukan Hanya Itu Untuk Ngerti Memahami Yang Namanya Pewahyuan Kebenaran Alkitab Seperti Saya Nikmati Open Heaven Seringkali Ketika Dia Mulai Buka Banyak Rahasia Hati Saya Melonjak Saya Berkata Kok Bisa Begini Ya Pengertian Saya Ini Orang Yang Nikmati Kotbahku Sendiri Aneh Kan Saudara Bukan Karena GR Tapi Saya Nikmati Karena Tuhan Itu Cerita Tiba 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 Dibuka Ini Dibuka Itu Dibuka Ini Dibuka Itu Aneh Sejak Saat Itu Dan Ternyata Di Zaman Yang Dulu Kalau Anda Seorang Juara Anda Kan Diberi Batu Putih Seperti Ini Dengan Namamu Nanti Tulis Nama Di rumah Setiap Kali Anda Berdoa Berdoa Tuhan Aku Mau Masuk Di Pestamu Dan Saya Menikmati Pesta Tuhan Setiap Kali Kebenaran Disampaikan Itu Limpahnya Luar Biasa Sering Kali Saya Tahu Ada Banyak Hal Yang Tuhan Ajarkan Padahal Ayatnya Dibaca Sama Kalau Tidak Dibuka Tuhan Anda Tidak Bisa Mengerti Itu Yang Pertama Siapa Yang Pengen Nikmati Boleh Pesta Dengan Tuhan Amen Saudara Anda Kan Menikmati Yang Luar Biasa Yang Percaya Katakan Amen Yang Kedua Ini Hebat Sekali Begitu Pesta Begitu Anda Menang Ingat Pak Saya Ini Kok Hidup Saya Begini Anda Harus Berkata Aku Di Dalam Kristus Amen Dan Karena Di Dalam Kristus Aku Lebih Daripada Seorang Pemenang Seringkali Setan Membuat Anda Itu Lupa Siapa Engkau Sebenarnya Mari Tengking Amnesia Rohani Dalam Kehidupan Kita Kalau Anda Semua Lupa Dalam Hidup Kita Memang Ada Hal-hal Yang Harus Dilupakan Tapi Ada Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilupakan Ada Seorang Bapak Yang Lagi Lupa Istrinya Bangga Dia Lupa Dengan Semuanya Kecuali Dengan Aku Wah Saya Berkata Puji Tuhan Sebab Kalau Sampai Lupa Dengan Beliau Finish Setara Sekalian Yang Kedua Begitu Dia Jadi Seorang Juara Apa Yang Terjadi Dia Diberi Batu Putih Tadi Maka Di Banyak Tempat Sebetulnya Orang Itu Dijamin Hidupnya Oleh Negara Bayangin Terus Ngapain Pak Nganggur Enggak Dia Akan Berlatih Lagi Supaya Nanti Olimpiada Berikutnya Dia Menang Lagi Nah Kalau Kalah Pak Habislah Pensionnya Saudara Banyak Orang Berpikir Wah Enak Ya Pak Sekali Menang Di Pension Seumur Hidup Enggak Selama Anda Menang Selama Anda Pegang Batu Putih Ini Di Pension Saudara Mengapa Banyak Orang Kristen Ada Satu Sisi Orang Itu Susah Payah Sekali Cari Untuk Nafkah Hidupnya Ada Orang Yang Sepertinya Begitu Gampang Sebab Dia Champion Sejati Dia Melewati Dia Mengatasi Begitu Banyak Kesulitan Tantangan Dia Lewati Satu Demi Satu Dan Tuhan Berikan Batu Putih Hidupnya Dijamin Bahkan Di beberapa Tempat Pada Waktu Itu Lebih Ekstrim Kalau Anda Punya Batu Putih Ini Datang Ke Pasar Lihat Barang Bagus Aku Pengen Itu Gratis Bayangin Itu Yang Dikatakan Tuhan Mintalah Maka Akan Diberikan Kepada Saya Minta Minta Anda Batu Hitam Itu Masalahnya Kan Alkitab Berkata Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Itu Akan Apa Ditambahkan Padamu Itu Cuman Hadiah Secara Rohani Anda Harus Seorang Champion Yang Luar Biasa Jangan Cengeng Ngadapin Persoalan Hadapi Dengan Tuhan Anda Jadi Orang Orang Yang Tahan Uji Sehingga Orang Berkata Ini Hebat Ini Orang Kuat Dengan Tuhannya Maka Apa Yang Terjadi Dia Terima Batu Putih Luar Biasa Siapa Yang Kepengen Nikmati Itu Dengan Tuhan Cari Dulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Datang Ketoko Zaman Itu Ini Kok Akek Lain Akek Kok Akek Terus Sedang Mewabah Seluruh Indonesia Contoh Paling Gampang Siapa Yang Penggemar Akek Tolong Angkat Tangan Enggak Ada Berlian Nah Berlian Pun Bisa Kalau Anda Seorang Juara Tiap Kali Kau Menghadapi Pergumulan Ingat Ini Setiap Kali Kau Sudah Hampir Menyerah Ingat Tuhan Demi Batu Putih Itu Aku Mesti Menang Dan Aku Akan Jadi Umat Yang Tak Terkalahkan Luar Biasa Yang Berikutnya Ini Ajaib Lagi Dalam Sidang Kalau Ada Persoalan Hakim Akan Mendengar Semua Sekian Belah Pihak Dua Belah Pihak Dan Sebagainya Lalu Pada Ujungnya Hakim Akan Memberikan Keputusan Maka Kalau Anda Dalam Sebuah Sidang Hakim Akan Menentukan Anda Orang Yang Bersalah Atau Anda Orang Yang Benar Di Zaman Itu Kalau Dia Hakimnya Berkata Kamu Salah Yang Ditunjukkan Adalah Batu Hitam Tapi Kalau Hakim Berkata Kamu Benar Ditunjukkan Batu Putih Batu Putih Ini Simbol Anda Dibenarkan Saudara Pernah Ngerti Siapa Yang Pernah Pernah Mengalami Dibenarkan Angkat Tangan Wah Kalau Yang Lain Belum Bertobat Saya Mau Cerita Pengalaman Ini Real Saya Alami Waktu Masih Kuliah Waktu Orang Tua Saya Akhirnya Belikan Saya Sepeda Motor Saya Belum Punya Sim Tapi Saya Sudah Kebutuhan Untuk Kuliah Jadi Saya Kuliah Naik Motor Tanpa Sim Saya Kuliah Pagi Waktu Itu Terus Sekian Jam Jedah Sore Baru Kuliah Lagi Saya Mampir Ke Kantor Pelayanan Saya Part Time Di Kantor Itu Nah Begitu Saya Mampir Kesana Saya Naik Motor Saya Itu Sudah Dari Tempat Masuk Pintu Ke Kantor Itu Sudah Tinggal Paling Paling Satu Meter Dari Trotoar Sudah Saya Nyalakan Sign Saya Saya Mau Belok Kanan Dan Di Trotoar Itu Berdiri Seorang Polisi Tiba Tiba Entah Mikir Apa Ada Seorang Mahasiswa Lain Naik Motor Nah Motornya Itu Aneh Plat Nomernya Bukan Di Bawah Lampu Dia Naikkan Di Atas Lampu Di Modif Sendiri Dia Naik Motor Sambil Berdiri Dan Mungkin Dia Ingin Membuat Kejutan Ke saya Saya Tinggal Semeter Dan Saya Arahnya Ke Kanan Lampu Saya Nyala Semuanya Dia Motong Saya Dari Kanan Dengan Kecepatan Tinggi Begitu Motong Itu Apa Stangnya Itu Kena Di Siku Saya Gini Saya Goyang Cukup Keras Tapi Dia Punya Masalah Dia Bukan Cuman Goyang Dia Jatuh Jatuh Jatuhnya Terjerembab Jadi Ininya Itu Persis Plat Nomernya Itu Serius Dan Keseret Motornya Di Depan Polantas Polantas Nah Sudah kan Ditolong Terus Teman-teman kantor Saya lihat Garah semua Dibantu Sudah Di Dian Di Apa itu Dirawat Lobang Mengangah Walaupun Tidak terlalu Dalam Kalau Dalam itu Wah Dikira Korban ISIS Sudah Dia Berkata Mau Minta Damai Polisi Ngecek Semua 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 Punya Dia Beres STNK Ada SIM Tidak ada Ketika Tanya saya STNK Ada SIM Tidak ada Polisi Berkata Begini Karena Yang satu Tidak Lengkap Surat-suratnya Tidak Bisa Damai Harus Diproses Maka Kami Digiring Ke Kantor Polisi Saya Pernah Alami Itu Duduk Ada Polisi Yang Buat Proses Verbal Ditanya Tanya Saya Tanya Ini dia Yang Tanya Dan Saya Berkali-kali Berkata Pak Saksinya Yang Lihat Teman Bapak Oh Ini Tidak Perlu Saksi Ini Cuma Kecelakaan Ringan Tidak Perlu Saksi Saya Bilang Perlu Pak Ngangkut Siapa Benar Siapa Salah Hakim Tau Nanti Dari Mana Tau Saksi Pak Polisi Sibuk Tidak Usah Dari Saksi Begini Saya Ngotot Karena Saya Pikir Saya Tidak Punya SIM Salah Tidak Salah Sekian Waktu Kemudian Maju Pengadilan Waktu Di Pengadilan Teman Teman Saya SMA Itu Banyak Yang Ambil Fakultas Hukum Lah Mereka Lagi Praktik Di Pengadilan Lihat Saya Kaget Kita Reuni Dadaan Mereka Tanya Kamu Kenapa Aku Cerita Ayo Ini teman Kita Sendiri Saya Punya Supporter Tanpa Dibayar Rp50.000 Kalau Sekarang Di Pengadilan Bela Ini Siapa Situ Entah Pokoknya Suruh Teriak Teriak Rp50.000 Sekarang Begitu Ini Enggak Teman SMA Saya Duduk Itu Ruang Bayangin Kecelakaan Ringan Yang Ikut Sidang Nonton Banyak Sekali Semua Mahasiswa Hakimnya Satu Sudah Tua Satu Mau Pension Ya Kenapa Cerita Masing Masing Cerita Supporter Saya Banyak Hakimnya Sambil Ngantuk Ngantuk Nunjuk Pada orang Itu Kamu Salah Ini Denda Sekian Ratus Ribu Bayar Baru Boleh Diambil Motornya Terus Ngomong Saya Kamu Walaupun Tidak Punya SIM Saya Benarkan Dah Bebas Katanya Wah Supor Saya Tepuk tangan Temannya Bebas Sebetulnya Saya Salah Salah Karena Tidak Ada Surat Izin Mengenai Tapi Kalau Hakimnya Berkata Saya Dibenarkan Bebas 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 Makanya Saya Berhak Punya Akta Surat Tanda Kelakuan Baik Tapi Itu Namanya Dibenarkan Nah Kita Ini Sebetulnya Berbuat Dosa Yesus Sudah Bayar Semua Cuma Ingat Jangan Berkata Gini Oh Semua Sudah Yesus Kok Enggak Enggak Percayalah Yesus Tidak Pernah Bertobat Untuk Saudara Dia Bayar Konsekuensi Daripada Dosamu Tapi Pertobatan Harus Dari Hakimu Ada Orang Mengatakan Semua Dibayar Yesus Saya Belang Tidak Yesus Tidak Pernah Bertobat Untuk Saudara Yesus Tidak Mengerjakan Apa yang Tanggung Jawabmu Engkau Sendiri Oh Sudah Semua Yesus Oke Duduk Di Mobilmu Semua Yesus Yesus Yang Drive Mobil Saya Kurang Ajar Itu Namanya Anda Dan Saya Tetap Ada Kewajiban Tanggung Jawab Tapi Bagian Yang Anda Tidak Bisa Bayar Yesus Yang Selesaikan Saudara Di zaman Itu Ketika Anda Dibenarkan Anda Terima Batu Putih Yang Terakhir Batu Putih Itu Untuk Apa Dua Orang Biasanya Pemimpin Atau Mungkin Sahabat Atau Teman Ketika Mereka Makin Dekat Mereka Berkata Mari Bertukar Batu Putih Biasanya Mereka Ambil Satu Batu Cukup Besar Lalu Mereka Bagi Dua Dan Masing-masing Mereka Tulis Nama Mereka Si A Dengan Si B Si A Tulis Namanya A Si B Tulis Namanya B Kemudian Ditukar Nah Kapan Kapanpun Si A Masuk Wilayah Si B Dia Cuman Tunjukkan Batu Putih Itu Maka Di Seluruh Wilayah Si B A Akan Mendapatkan Perlakuan Seperti B Terima Perlakuan Demikian Juga Sebaliknya Kalau Itu Dua Orang Pribadi Si A Bermalam Di rumah Si B Dan Diterima Oleh B Lalu Mereka Bertukar Batu Putih Sampai Keturunan Keberapapun Dari A Tiap Datang Ke Kota Si B Dan Dia Tunjukkan Batu Putih Keluarga Si B Sampai Kapanpun Akan Terima Keluarga Si A Sebuah Friendship Persahabatan Yang Abadi Kenapa Saya Minta Anda Tadi Tulis Namamu Dan Di Sebelahnya Nama Tuhan Yesus Sebab Tuhan Ingin Punya Friendship Persahabatan Abadi Antara Anda Dengan Tuhan Yesus Karena Tuhan Berkata Seorang Hamba Tidak Tahu Apa Yang Diperbuat Oleh Tuhannya Dan Dia Berkata Tetapi Aku Memanggil Kamu Bukan Lagi Hamba Tetapi Apa Sahabat Beda 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 Tapi Ya Resikonya Tadi Kalau Anda Disebut Sahabat Tuhan Bukan Karena Klaim Kita Dia Mau Berkata Tuntutannya Adalah Kau Mesti Ngerti Hatiku Kalau Engkau Tidak Ngerti Hatiku Ya Aku Diam Dalam Kasus Saya Setahun Anda Bertanya Pak Apakah Tidak Merugikan 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 Banyak Tapi Seringkali Seorang Pemimpin Itu Yang Paling Berat Saya Berkata Itu Paling Berat Sebab Apapun Yang Dikerjakan Beresiku Sudara Sekalian Nanti Begitu Anda Terima Di rumah Ingat Tulis Namamu Dan Tulis Nama Yesus Kristus Sebab Anda Tahu Ada Sebuah Persahabatan Saya Tutup Dengan Cerita Yang Pernah Pendeta Konghi Ceritakan Hari Itu Adalah Hari Dimana Dia Akan Memulai Kebaktian Disantik Tolong Bantu Doa Pergumulannya Belum Selesai Sudara Pada Waktu Itu Dia Undang Beberapa Hamba Tuhan Yang Selama Ini Jadi Mentornya Dia Satu Di Antaranya Adalah John Ahman Sini John Datang Sendiri Dia Mendarat Di Cangi Airport Dan Dia Tiba Tiba Ingat Dia Tidak Membawa Gift Kado Apapun Brother John Ini Hamba Tuhan Yang Cukup Unik Disamping Beberapa Yang Lain Sama Tiap Kali Datang Dia Akan Memberikan Gift Dan Biasanya Yang Diberi Bukan Saya Istri Saya Kali Ini Juga Datang Ya Kevin Dia Bawa Gift Nice Dia Nggak 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 Kevin Dikasih Buku Dia Kasih Gift Mungkin Dia Berfikir Bahwa Istrinya Bahagia Semuanya Beres Ternyata Nggak Selalu Karena Kecenderungan Berbeda Itu Kalau Sampai Istrinya Senangnya Hermes Kayak Tadi Malam Masa Kita Juga Bahagia Anda Mau Digorok Lagi Apa Saya Perlu Telepon Buiin Besok Kotbah Lagi Malam Ini Terbang Ke Israel Kita Yang Harus Jaga Indonesia Pengemar Penggemar Hermes Agak Geli Aneh Saudara Sekalian John Sampai Di Canggih Dia Ingat Aku Kok Nggak Memberi Membawa Gift Dia Nabi Dia Diam Sebentar Dia Lihat Sekitarnya Dia Ketemu Batu Putih Seperti Ini Itu Batu Untuk Nutupin Tanah Di Airport Canggih Karena Ada Tanaman Diambil Satu Rada Kotor Dibawa Ke Toalet Dicuci Dikan Cuci Ambil Tisu Dikeringin Masukin Kantong Dia Datang Ke Tempat Ibadah Konghi Lagi Stres Dengan Pergumulannya Dia Jalan Masuk John Menghadang Di Jalan Oh Brother John Kata Konghi Pastor Kong Kemudian Dia Berkata Pastor I Have A Special Gift For You Aku Punya Pemberian Kadu Istimewa Kong Berfikir Ini Mont Blanc Apa Seri Apa Kemarin Dia Bawa Mont Blanc Not For Me Gak Apa Gavin Juga Rata GR Dia Berat Kevin I Want To Give You Something Dia Berpikir Apa To Rolek Nya Mau Dilepas Buah Dia Belum Siapa Tau Satu Hari Dia Emang Hobinya Begitu Begitu Saya Praksikasi Itu Mont Blanc Seri Yang Limited Yang Wane keren jadi kong hi berpikir wah aku diberi gift apa I have a special gift diambil dari kantongnya kong hi cerita sendiri berharap-harap cemas batu putih dan dia berkata Brother John wah ini batu luar biasa ya dia bilang not really ini kamu ambil dari mana dia pikir dari puncak Himalaya no from Canggih Hai dan pendeta kong hi cerita mengomong ini saya itu mau marah atau mau ketawa saya enggak tahu dia kasih aku batu dari Canggih tapi karena menghormati orangtua thank you Brother John you are so kind no 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 it's just a small gift for you mau dilimpar mau diapain gue juga bisa beli kiloan kalau begini dia masukin ke kantongnya saudara ibadah jalan semua selesai dia ke kantor sebentar mau pulang badan sudah capek sudah teler sudah banyak stres staffnya bilang Pastor Kong ada pendeta a pendoa Korea mau ketemu kamu Hai aduh pendoa lagi ini ngomong apa lagi Anda kalau ketemu pendoa itu sering kali ketemunya wih dunia roh tingkat tinggi dan kalau anda sedang stres kadang-kadang enggak matching gitu tapi saya percaya beda sama Indonesia Indonesia itu cuk 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 luar biasa ini Korea kok masih kalah sama Indonesia Hai tapi dia bilang sudahlah aku ini butuh didoakan banyak orang jangan ditolak biar ketemuin pendoa dari Korea masih muda katanya terus saya bilang ya Brother ada apa Nah aku hanya mau menyampaikan pesan Tuhan Oke Tuhan ngomong apa ini orang Korea ngomong gini aku tahu batu di saku celanamu Hai kalau batu di celanamu aku tahu apalagi persoalanmu kekaget batu hai 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 sekarang kemana-mana dia kantongin batu itu Hai sebab kalau dia lagi stres dia pegang engkau pernah lihat batu ini Tuhan apalagi persoalanku kita punya Tuhan yang luar biasa saya tidak menganjurkan anda kantongin terus kemudian kemuliaan buat Tuhan saya tidak menganjurkan anda kantongin terus anda mau kantongin juga boleh Hai tapi biar dijadikan sebagai sesuatu yang sangat pribadi antara engkau dengan Tuhan jangan berkata dihajarinnya Mbak Bapak kalau saya kasih dupa saya kasih bunga setiap hari lebih baik tak lempar aja please ini batu jas batu percayalah Hai kalau anda buat akik disini juga saya malu lihat ini akhir-akhir akhir-akhir sekali lagi ambil maknanya jangan pernah lupakan sebab Tuhan berkata barang siapa menang di dalam Kristus kita lebih dari ini yang akan kita buat hari ini saudara sebentar kita akan bawa persembahan kita saya mau cerita satu cerita lagi Hai saya harap anda bisa nanggap Hai pada hari Hai Sabtu malam Hai Hai John empat kali kebaktian di Semarang tidak tidak bisa khotbah saya pertama bingung nonton Pak Kevin cerita dengan saya dia bilang aku bahkan nggak bisa kita belajar Hai jadi apa yang dia kerjakan dia hanya meneguhkan kesaksian saya Hai nah pada waktu itu saya enggak cerita apa-apa soal yang namanya perjanjian garam tidak Hai hari Sabtu sebelum dia setelah saya dia khotbah dia ngomong sama saya begini pastor Hai dia saya saya jujur berkata dengan anda kali ini dia tajam sekali anak saya Samuel namanya dirubah Hai pandangnya sampai gemetar nomosemi Hai hari ini Tuhan berkata namamu Joseph Hai tanya kamu pengen apa aku pengen nolong orang miskin beri makan mereka nubu buatin juga luar biasa tiba-tiba dia ngomong sama saya begini pastor aku hari ini lihat ada yang aneh dihidup saya bilang apa dihidup sampai di badanmu itu aku lihat jelas namanya perjanjian garam Hai tak pikir cuma Bahtera loh yang ngerti perjanjian garam lu ya toh mana ada orang luar ngajari itu hampir enggak ada dia ngomong begini aku lihat di sampai ke badanmu perjanjian garam Hai saya kaget dan dia ngomong begini mulai sekarang Hai setiap kali Tuhan gerakan semua persembahan taburi garam dia bilang Hai sebab itu mandat Tuhan Hai sebab itu mandat Tuhan buat hidupmu Hai saya kaget kenapa tanggal 20 Maret kemarin kami buat ibadah doa perang Hai dan itu Tuhan berkata buat perjanjian dan garam nah taburi garam Hai dia ngomong saya kaget saya berkata aku sudah melakukannya dia tambah kaget saudara Hai dan saya mau lakukan lagi hari ini sebab Tuhan ingatkan saya buat itulah tanya Tuhan saudara biar ini jadi sebuah kavenan pribadinya dengan Tuhan persembahanmu dan batu yang Anda terima yang percaya katakan amin saya tidak ingin hanya kebiasaan saya mau mari kerjakan oleh karena kita percaya apa yang dia katakan itu ya dan amin nah saudara sekalian saya mau tanya siapa yang belum terima amplop maupun batu siapa belum terima amplop dulu coba angkat tangan tolong teman-teman dibagi yang belum terima batu sekalian angkat tangan supaya kita bisa tahu oke di sebelah kanan juga banyak depan juga ada yang lain Anda berdoa tanya Tuhan berapa yang Tuhan mau Anda bawa persembahanmu hari ini saudara saya mau minta bantuan doa Hai nanti tengah malam ibu iin dan rombongan kira-kira 50 orang akan berangkat ke Israel selama seminggu ada peperangan rohani dalam rangka blood moon ketiga tanggal 15 April saya dengan beberapa teman akan ke Paris ada retret untuk pasukan ada retret untuk pasukan yang di Eropa dan kami akan terus ke Manchester dan kemudian ke London di Manchester kalau Tuhan izinkan kita akan buka kabang sekolah impact kita yang pertama yang di UK bantu berdoa supaya Tuhan kerja dengan anugerah dan cara Tuhan yang ajaib Amen saudara kemudian acara Bahtera akan dibuat bulan Juni tanggal 18-19-20 Juni dan temanya adalah Yobel besar bulan Juni tanggal 18-19-20 nah anda yang perlu hotel dan sebagainya bisa hubungi Bu Ripka itu yang beberapa hal penting sementara yang lain siapa lagi masih butuh batu putih atau amplop tolong lambikkan tangan di depan ini masih ada batu putihnya ada yang bawa di Green Room saya lihat tadi masih ada beberapa box tolong diambil mohon sabar sebentar kita lakukan persis seperti yang Tuhan mau hari ini mungkin saya butuh tempat besar di depan mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan Tuhan sebagaimana yang kau kehendaki hamba lakukan seperti yang engkau mau semua persembahan ini kau yang berkata setiap persembahan tak buri dengan garam ini sebagai sebuah perjanjian garam dan engkau berkata lemak-lemaknya buat aku dagingnya aku berikan kepadamu turun temurun engkau memberi kami porsi yang ajaib buat hidup anak-anakmu dan apa yang kami kerjakan hari ini jadi sebuah perjanjian antara kami dengan Tuhan sebuah perjanjian yang abadi aku memintakan berkat Tuhan buat anak-anakmu sebagai imam Tuhan engkau diberkati Tuhan keluar masuk engkau diberkati Tuhan lumpuhmu akan penuh bahkan berkelimpah engkau diberkati Tuhan dengan semua berkat yang terbaik dari atas engkau dijadikan sebagai anak-anak istimewanya Tuhan dan tidak ada yang mandul dalam hidupmu semua berbuah lebat untuk kemuliaan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih untuk tiga hari yang ajaib ini engkau terus sertai tim yang berangkat ke Israel dan kami tahu sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan engkau yang tolong kami berdiri untuk bangsa kami hari-hari ini ini bangsa yang kau pilih sendiri jadi awal dari kegerakan yang besar biar kasih dari Allah Bapak anugerah yang besar dalam Kristus Yesus dan persekutuan dengan roh kudus tinggal di hidup kami malam ini sampai Maranatha you are blessed di dalam nama Tuhan Yesus